Halo selamat datang di terjemahin yuk kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 halaman 70 nah disini ada percakapan aktif ya apa petunjuknya buatlah sebuah dialog dari untuk ya untuk satu situasi yang diberikan di bawah ini jadi salah satu kamu pilih ya atau ke boleh keduanya kalau kamu rajin boleh ingin lebih ya pergunakan pendekatan bermain peran atau tampil seperti bermain drama ya nah kemudian tampilkan percakapan tersebut dengan teman sekelas kamu bisa di depan kelas atau mungkin di acara yang lain nah mana situasi pertama jadi ada dua situasi situasi pertama dan situasi kedua nah pertama kamu dan teman kamu harus memutuskan ya telah memutuskan memutuskan ya telah memutuskan untuk menulis sebuah surat ke orang tua kamu untuk menggambarkan perjalanan karya wisata yang baru-baru ini jadi resen ini artinya adalah baru-baru ini baru jadi eh kalian baru baru-baru saja melaksanakan sebuah karya perjalanan karya wisata nah diskusikan dengan apa yang kamu yang tentang apa yang kamu ingin tuliskan ya jadi disini eh eh percakapannya ya dalam memutuskan situasi kedua teman kamu sedang marah ya dengan sepupu silusi kamu ingin meyakinkannya untuk menulis surat ke sepupunya itu nah nah disini percakapannya seperti ini nah bagaimana pertanyaannya nah bagaimana membuat eh cara membuatnya nah ini dalam tugas kali ini tidak ada ini sifatnya terbuka ya jadi tidak tidak ada salah benarnya sebagaimana tidak ada yang baku jadi boleh menggunakan bagaimana eh imajinasi kalian saja jadi salah satu contohnya eh buat dalam bahasa indonesianya dulu nah seperti yang saya buat ini sudah saya buatkan dalam bahasa indonesianya nah surat karya wisata ya nah saya saya kita buat seperti ini kira-kira seperti ini dulu ya kita harus mengirimkan surat pada orang tua tentang perjalanan krisis kita teman kamu baiklah bagaimana harus memulainya kamu jelaskan beri bla 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 nah bagaimana membuat bahasa inggrisnya nah gampang sekarang kalian bisa membuat eh secara manual dulu ya secara manual atau juga bisa langsung menggunakan Google terjemahan nah eh dalam karya wisata seperti ini dalam menulis surat boleh seperti ini ya kalau disini si Dina dianggap teman kamu yang marah itu si Dina namanya ya nah seperti ini nah setelah itu kalian gampangnya bisa saja menerjemahkan ke bahasa inggris salin Google terjemahan merubah ini jadi Indonesia ke inggris ke kemudian pastikan nah ini dia tapi cara seperti ini tidak saya sarankan ya sebaiknya kalian membuat dalam eh masing-masingnya itu ya saat masing-masingnya itu jadi secara manual kalian harus apa eh merangkai merangkai katanya itu ya merangkai katanya itu manual sambil misalnya mengirimkan apa bahasa inggrisnya surat apa bahasa inggrisnya orang tua ke apa artinya tentang nah seperti itu ini tidak saya sarankan tapi untuk memudahkannya bisa seperti ini copy nah pasti nah how to start nah bisa seperti ini nah ya pertama-tama nah seperti ini ya copy terus dipastikan nah copy pasti lanjut copy nah dipastikan nah let's compose the letter together nah copy paste ya ini secara manualnya saja manualnya saja let's begin nah ini tidak 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 baku ya silahkan kalian pergunakan gunakan imajinasi masing-masing bagaimana yang baik yang baiknya kata-kata dalam eh membuat tugas yang kali ini jadi eh buat bahasa Indonesia nya dulu diskusikan nah kalau untuk eh tambahan lagi untuk situasi pertama ini ya apa yang di menjadi menjadi pedoman ya nah seperti kita lihat disini ya di bagaimana membuat surat tentu suratnya itu harus punya nah ini dia ini ada kita harus membuat surat ada alamatnya tanggalnya sebut sebutkan saja seperti ini terus ada ya saya berdasarkan membuat surat seperti ini berdasarkan dari ini coba kita lihat pertama-tama kita harus menuliskan alamat secara jelas dan lengkap sehingga surat tersebut dapat sampai ke mereka nah ini ada surat alamatnya nah kemudian eh kemudian bisa disampaikan tentang perjalanan kering wisata tersebut nah ini dia ada kontennya bagaimana menuliskannya nah kemudian jangan lupa agar menutup tulisan tersebut dengan sopan dan diakhiri dengan tanda tangan nah seperti itu ya ini ada closing dan ada signatur nah seperti itu ya jadi ya silahkan pergunakan imajinasi kalian oke mudah-mudahan ini bermanfaat jangan lupa subscribe oh iya bagi kalian yang ingin terjemah belajar terjemahan secara online silahkan lihat di deskripsi saya punya kalau kalian ingin apa namanya belajar menterjemahkan ada link di bawah klik link tersebut biayanya 25 ribu per pertemuan nah silahkan dan juga sampai isikan disana ada alamat whatsapp yang saya minta agar kita bisa komunikasi dengan baik apa yang kalian dapat kalian bisa belajar secara privat ya selama dua jam dan juga kita bisa diskusi langsung ya diskusi langsung bisa menggunakan tidak hanya dengan tulisan tapi juga dengan berbicara ya mudah-mudahan ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa selamat menikmati